Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawin Obriyah Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi X Factor Indonesia Dan ini adalah kontestan salah satu favorit aku juga setelah second chance dan juga danar Ini adalah Alvin Jonathan Jadi Alvin kali ini di gala show keempat ini membawakan lagunya T.O.C.A ya Takkan berpaling darimu kalau gak salah ya Alvin akan membawakan lagu ini Dan aku penasaran sih gimana jadinya Alvin dengan ciri khas deep voice itu Suara yang dalam suaranya itu kayak dalam banget gitu Membawakan lagu seorang wanita T.O.C.A yang notabene-nya itu kan nadanya tinggi ya Jadi ini bener-bener dibuat sedemikian rupa versi Alvin sendiri gitu Nah jadi penasaran sih Tanpa perlahan-lahan lagi kita langsung Saja Tiga 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 Satu Gol Oke ini dia Jadi Alvin yang menunjukkan Kukul Vokalnya sama Kukul Vokalnya Dalam bawa ke lagu tersebut gitu ya Oke Pakai putih-putih nih Alvin Wow Wow Oh wow Gila sih permulaannya Startnya fresh banget Dan ini bener-bener Alvin banget sih Iya ini bener-bener permulaan yang Alvin banget Dan bener-bener dia Menuangkan semua perasaan itu ke lagu ini ya Jadi Seperti yang dibilang di awal Dia bener-bener Disini tuh lagunya Bener-bener Apa Dia bener-bener Menampilkan Apa tuh Feelingnya disini Sama ciri khasnya dia tentunya gitu Oke Oh Enak banget Deep voice-nya Aduh suaranya ya Erit banget Ditambah sama Ini Mendukung banget sih Latarnya Set-setnya ada bulan malam Ada bulan di malam hari gitu Sama Pas banget Fashionnya Pake putih-putih gitu Bener-bener Kayak casual banget Menampilkan penampilan yang casual Yang Apa ya Ya casual Tapi Intinya sih Feel dia ya Kita Dia menyampaikan rasa Feelnya gitu Ke sebuah lagu ini gitu Gila Terima kasihku Pada mutuhanku Tak mungkin dapat Terlukis Oleh kata-kata Hanya dirimu yang tahu Besar rasa cintaku Oh wow Jadi di bagian itu Padamu itu Diimprove sama dia Dibikin Apa tuh ya Biasanya tuh Kalau TLC kan Padamu Kalau dia Padamu Jadi kayak dipatahin gitu loh Sama Alvinnya gitu ya Jadi gak Gak harus Panjang gitu Nampilasnya gitu ya Memang si Alvin itu Apa ya Ciri khasnya Memang sering Ngepatah-patahin lagu sih Maksudnya patahin itu Maksudnya Nadanya tuh suka dipatahin Sama dia gitu loh Ciri khas Alvin itu Kalau nyanyi Ya itu lebih kayak Ke ciri khas Dia gitu kan ya Seperti Kayak Miru Penyanyi luar kan Ya ciri khasnya Kayak gitu Kalau pake Deep voice Untuk Itu untuk ini sih Kayaknya untuk Supaya gak terlalu banyak Nafas yang terbuang sih ya Kalau kata aku Jadi Dibikin lah itu Sekaligus jadi ciri khas juga gitu Oh my god Indem banget Groupnya Oh wow Oh gila Sampai disini Paralel masih Belum Ini belum Paralel masih Tengah-tengah loh Belum mau habis Tapi dia berhasil Menyampaikan emosi itu Berhasil menyalurkan emosi itu Dengan baik Ya Aku rasa sih ya Kalau menurut aku nih Karena Ya aku terbawa sih Sama Lagu yang Dia bawakan gitu Oh 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 my god Enak banget barusan tarikannya Aduh gila sih Tarikannya Tarikannya enak banget Sumpah, gila, gak bohong sih Aku gak bohong, gila Dia pake head voice Head voice apa falset tuh Aku juga reda-reda bingung sih Sebenernya itu kayaknya sih Antara falset atau head voice barusan ya Oke outfit, oke Oh wow Oh, uyuh Oke, sekali lagi Oh, gila sih, gila, gila Gila, kontrol pitch-nya ya Pitch kontrolnya bagus banget sih Gila sih, disini Gila Parah Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih ya Bentar, kita liat nih Jajus kira-kira ngomong apa nih Sebentar nih Dan nomornya versi cowok ya Ternyata nyanyi yang berbeda Aku ngeliat kayak seorang anak Kalau cewek biasa ya Nyanyi kayak gitu Atau cowok yang religius Tapi ini tuh kayak Anak cowok Agak nakal Bad boy gitu ya Oh, ngerti-ngerti sih Tuhan Oke, ngerti sih Jadi poinnya dari Teo Cabarusan itu adalah Mungkin Kan lagu Teo Cabarusan itu kan Lebih kayak ke arah-ara religi gitu kan Apalagi dengan liriknya gitu Segala macem Jadi Biasanya sih Apalagi kalau misalnya cewek yang nyanyi itu Mereka udah tau Dan perasaannya tuh Apa ya Bisa dibilang Nyampe banget lah Karena udah tau Isi lagu tersebut tuh seperti apa gitu Tapi Teo Cabarusan itu salutnya Gimana Salutnya itu yang ngebawain lagu ini Bahkan adalah seorang kayak Image-nya itu Misalkan kayak bad boy Atau misalkan Bener-bener Bukan tipe orang yang Religious banget lah istilahnya kan Tapi Dia bisa mendalami lagu tersebut Dan membawa lagu itu Seolah-olah Kita yang mendengarkan Jadi terhanut Terhipnotis kayak gitu Oke, aku Aku paham sih Maksudnya Teo Cah Jadi bener sih Bener sih ya Kata aku bener banget Gila si Alvin Bener Itu salah satu Apa ya Keberuntungan juga sih ya Kalau kata aku Wah Keberuntungan juga sih Oke, paling segitu dia sih Reaksi aku untuk Alvin Membawakan lagu Tak yang berpaling darimu Di X-Factor Gala Show keempat Jadi Ini bahaya banget Alvin tuh bahaya banget Suaranya Jadi Buat teman-teman semuanya Jangan lupa tinggalkan Jenjek dengan like Comment Share juga subscribe Kalau misalkan teman-teman Suka dengan reaksi aku Terhadap Video ini Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih плох Terima kasih telah menonton!